selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlihat maun sarkoro tidur dalam gelisah baju tidur berwarna biru yang dikenakannya tampak terlihat lembab basa oleh peluh yang keluar sesekali terdengar erangan kecil dari mulutnya yang masih tertutup rapat kedua matanya yang tadi tertutup membeliak mendadak sontak bangun dan duduk dirancang nafasnya terengah-engah seperti orang yang habis berari puluhan kilometer ekor matanya melirik ke pojok ruangan yang terlihat gelap karena tidak terserot lampu dari luar seperti ada bayangan orang berdiri di tempat itu perlahan-lahan maun sarkoro beranjak dari ranjangnya menuju ke arah saklar lampu yang menempel di tembok ruangan ditekan saklar itu agar lampu ruangan menyala terang tapi tidak bisa lampu kamar tetap padam dan tidak mau menyala dicobanya lagi hasilnya sama saja ruangan masih saja gelap saat itu tiba-tiba ada angin berdesir di belakangnya bau busuk tiba-tiba santer memenuhi kamar itu bangun sarkoro begidik lalu menengok ke belakang betapa terkejutnya dia saat didapati seorang nenek tua keriput memakai jubah hitam panjang rambut panjang riap-riapan dan membawa sebuah tongkat telah duduk di atas ranjangnya hai anak manusia aku datang menagih janjimu serahkan perempuan itu beserta bayinya janganlah kau bermain-main nyawa dengan nyai gondosuli si nenek misterius berbicara mengeluarkan suaranya yang serak dan parau bangun sarkoro terpaku dari tempat berdirinya tidak mampu berbuat apa-apa aku tunggu sampai bulan purnama bulan depan kalau kau masih saja menyembunyikan dan melindunginya aku akan membawanya paksa bersama nyawamu juga si nenek misterius selalu turun dari ranjang mengejutkan tubuhnya sangat jangkung hampir menyentuh langit-langit kamar langkah kakinya seperti terbang tidak menginjak lantai kamar sekarang si nenek yang bernama nyai gondosuli yang tidak lain manusia setengah siluman penunggu hutan gondomayit telah berdiri tepat di depan bangun sarkoro ingat anak manusia aku tidak akan mengulangi lagi peringatanku ini kemudian nyai gondosuli mengangkat tongkatnya ditempelkan tongkat itu tepat di dada kiri maun sarkoro tongkat itu seperti bara besi panas yang menusuk sampai ke jantung maun sarkoro menggigit bibirnya menahan panas yang begitu hebat hingga akhirnya keluarlah jeritan dari mulutnya brak pintu kamar didobrak orang dari luar dua orang berbadan kekar berbaju hitam masuk dengan tergopo-gopo dari balik pintu yang hampir copot dari engselnya tampak dua pucuk pistol tergenggam erat di masing-masing tangan mereka pak bangun, pak bangun dua orang mendobrak pintu tadi menggunjang-gunjang tubuh maun sarkoro yang terbaring di lantai kamar sambil berteriak-teriak pak bangun, bangun anda sedang bermimpi bangunlah pak bangun sarkoro membuka matanya peluh bercucuran nafas terengah-engah dimana ini jatmiko? ini di kamar pribadi bapak laki berbadan besar dengan rambut cepak rapi yang bernama jatmiko menjawab mardi tolong kau ambil air minum yang ada di meja jatmiko berteriak pada kawannya yang bernama mardi air minum dalam gelas itu kemudian diangsurkan pada bangun sarkoro lelaki parubaya itu meminum habis air yang diberikan oleh jatmiko setelah bangun sarkoro dapat menguasai dirinya dan sedikit tenang jatmiko tolong malam ini juga atur keberangkatan aku ke Jogja aku harus sampai Jogja secepatnya ada sesuatu yang harus aku selesaikan secepat mungkin lelaki yang bernama jatmiko itu tanpa banyak bertanya langsung mengangguk baik pak bangun akan saya siapkan segala sesuatunya jika nanti ada tugas mendadak dari atas sementara akan saya tangani bersama anak-anak terima kasih banyak jatmiko terima kasih banyak bangun sarkoro lalu menepuk-nepuk bau anak buahnya yang bernama jatmiko itu sepeninggalan anak buahnya yang telah keluar dari kamar bangun sarkoro duduk di sebuah kursi sudut yang berada di kamar itu di dada kiri yang tadi ditekan oleh nyai gondo sulim menggunakan tongkat sekali lagi bangun sarkoro terperanjat di dada kirinya terdapat luka melepuh merah bulat sebesar tutup botol ketika matahari mulai bergeser tepat di atas kepala bangun sarkoro tepat menginjakan kaki di mulut desa ngoto di kawasan Yogyakarta sebelah selatan wajahnya tampak kuyuh dan menyiratkan ketegangan tak kala dirihatnya berdera putih menempel di depan gerbang desa berkibar lemah ditiup angin semilir siang itu ada yang meninggal desisnya dalam hati mudah-mudahan bukan dia hatiku tiba-tiba berdebar-debar kencang bangun sarkoro mempercepat langkah kakinya setengah berlari dia memasuki desa ngoto langkahnya terhenti di sebuah rumah yang terletak di tengah desa rumah itu tampak ramai oleh orang-orang desa yang sedang melayat lutut maun sarkoro serasa goyah badannya limbung kemudian jatuh berlutut di tanah seorang lelaki tinggi bertubuh kurus mengenakan kemeja hitam dan dipadu dengan sarung batik gelap bajunya menyeruak di antara mereka yang hadir lalu menghampiri maun sarkoro ia masih duduk berlutut lelaki tadi menepuk bahu maun sarkoro berusaha menariknya seraya mengucapkan kata-kata membujuk sudah bangun? cukup relakan awang pergi biar arwahnya tenang di alam baka setelah membujuk berulang kali dan menarik tubuh maun sarkoro itu dengan susah payah akhirnya lelaki tadi berjo teman seperjuangan maun sarkoro berhasil membuatnya berdiri dan duduk di sebuah kursi yang berjajar rapi memenuhi pekarangan rumah maun sarkoro mengusap mukanya beberapa kali namun air mata tak kunjung terbendung butiran air mata itu mengalir perlahan di kedua pipinya kasihan awang kasihan anakku kata maun sarkoro berulang kali dimana bayiku barjo apakah bayiku tidak apa-apa hartono tidak apa-apa maun anak itu sehat tidak kurang satu apapun aku harus membawanya pergi dari sini barjo aku takut dia maun sarkoro menghentikan kalimatnya dia dia siapa maun siapa yang kau maksud dengan dia tidak apa barjo aku hanya terlalu sedih sehingga aku tidak sadar dengan apa yang terlontar dari mulutku ini maun sarkoro berbohong untuk hal ini aku ingin melihat nawang untuk yang terakhir kali aku antar kau ke dalam maun barjo membimbing maun sarkoro masuk ke dalam rumah langkah maun sarkoro nampak gontai dan tidak bertenaga ketika lelaki tua pengurus jenazah yang merupakan sesepu desa ngoto memberitahu bahwa kain kafan siap untuk ditutupkan serta mereta maun sarkoro menubruk jenazah istrinya dipeluknya kuat-kuat seperti tak akan dilepaskan lagi orang-orang perempuan yang ada di ruangan besar itu tak dapat menahan keharuan dan ikut berkaca-kaca sebelum kain kafan ditutup dia masih sempat mencium kedua pipi jenazah lalu dia tegak bersandar ke tiang besar ruangan dengan wajah yang ditutup dengan kedua tangan menangis terisak-isak begitu kain kafan ditutup dan diikat pada ujung kepala dan ujung kaki beberapa orang masuk membawa usungan jenazah dimasukkan ke dalam usungan ditutup dengan beberapa lapis kain batik lalu diatas kali kain hijau berumbai-rumbai benang kuning emas selama kemudian jenazah dibawa ke masjid besar untuk disembahyangkan selesai disolatkan sebelum diberangkatkan menuju pemakaman lelaki tua yang merupakan sesepu desa ngoto menyampaikan sambutan pendek mengharap agar sana keluarga yang ditinggalkan bersikap tabah menghadapi musibah itu memohon agar almarhumah dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya lalu mendoakan agar almarhumah diberi tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah SWT selesai upacara pendek itu jenazah pun diusung ke pemakaman yang terletak tidak terlalu jauh di depan sekali maun sarkoro berjalan membawa payung besar untuk melindungi usungan dari teriknya sengatan matahari di siang itu selewatnya tengah hari rombongan yang terdiri hampir 100 orang itu sampai di pintu gerbang pemakaman berbondong-bondong berjalan masuk ke dalam area pemakaman usungan diturunkan diletakkan di tepil yang lahat satu demi satu kain penutup usungan dibuka sambil tiada hentinya melafalkan doa-doa jenazah kemudian dikeluarkan dari usungan diangkat oleh empat orang sementara tiga orang lainnya sudah lebih dulu masuk ke dalam kuburan menunggu dan menyambut jenazah jenazah telah disemayamkan di peristirahatan yang terakhir papan kayu dijajarkan agar jenazah tidak berubah dari tempatnya semula tiga orang yang berada di dalam lubang telah melompat keluar perlahan-lahan beberapa orang melimbun jenazah itu dengan tanah merah yang masih basah tidak lama kemudian lubang kubur itu telah tertutup gundukan tanah Maun Sarkoro masih berjongkok di samping makam matanya kelihatan sebab barjo yang berada di sampingnya hanya terdiam membisu hingga pada akhirnya orang-orang kampung telah meninggalkan pekuburan tinggal Maun Sarkoro dan barjo yang duduk di samping makam itu kematian awang terus terang mendadak sekali Maun saat itu sore hari dia pamit untuk mandi dan mencuci baju di beli atau mata air yang biasanya dipakai mandi orang zaman dahulu lewat maghrib tidak juga kunjung pulang Hartoro menangis terus minta netek hatiku terus terang khawatir terjadi apa-apa pada istrimu itu Maun Sarkoro mendengar perkataan barjo dengan seksama meskipun saat itu kesedihan masih sangat tergambar jelas di raut wajahnya akhirnya aku putuskan untuk menyusul ke belik dengan beberapa warga sampai di sana aku lihat tubuh nawang terbaring di atas batu besar yang ada di tengah belik itu tidak ada tanda-tanda jatuh atau dianiaya orang pakaiannya juga masih utuh melaka di badan aku raba denyut nadi barjo tidak meneruskan ucapannya ketika dilihat sahabatnya itu berkaca-kaca tidak mampu membendung kesedihannya mencekam suara Maun Sarkoro bergetar di mana anakku kau titipkan barjo aku titipkan di rumah saudaraku di seberang desa ini sejak kepergian istrimu dia menangis terus tanpa henti lalu aku titipkan ke tempat narsih agar ada yang merawat dan mengurusinya barjo menjawab sembari mengelah nafas panjang terima kasih atas budi baikmu barjo malam ini juga aku akan membawa Hartono ke desa Tawang aku memiliki anak perempuan di desa Tawang biarlah Hartono diasuh oleh kakaknya tolong antaraku ke tempat saudaramu itu apakah tidak sebaiknya kau menginap dulu disini barang semalam atau menunggu tujuh hari istrimu berpulang barjo mencoba membujuk sahabatnya itu untuk tinggal situasinya tidak mendukung barjo aku harus cepat meninggalkan tempat ini baiklah kalau begitu aku tidak dapat menahan keinginanmu ayo aku antar ke tempat saudaraku di desa Tamanan Mangun Sarkoro mengusap Nian Mangun Sarkoro mengusap disan kayu istrinya aku pergi nawang anak kita harus tetap hidup Mangun Sarkoro lalu berdanjak dari tempatnya duduk diikuti oleh barjo dua orang itu pun berjalan meninggalkan pekuburan yang mulai terasa sepi matahari baru saja tenggelam dalam udara yang beranjak gelap itu keadaan di pekuburan jatilandak nampak diselimuti kesunyian padahal belum lama berselang rombongan pengantar jenazah yang berjumlah hampir 100 orang meninggalkan tempat itu di ujung kanan tanah pekuburan di bawah pokok batang kamboja kecil tampak seonggok tanah makam yang masih merah ditaburi oleh bunga-bunga neka warna di kejauhan terdengar suara kicau burung yang kembali ke sarangnya lalu sunyi lagi dan udara semakin gelap pada saat itulah lima sosok kecil seukuran bocah usia 10 tahun berpakaian serba hitam muncul dari arah timur tanah pekuburan kelimanya sesaat tegak berhenti melihat meneliti keadaan ketika tidak seorang pun kelihatan di tempat itu kelimanya melangkah dengan kaku menuju kuburan baru di nisan kuburan baru tertera nama nawang kelima sosok bocah itu berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun setelah berada tepat di onggokan kuburan baru lima sosok bocah ini dengan cepat menggali makam itu tanpa menggunakan alat mereka menggali menggunakan 10 jari yang ada di kedua tangannya tidak ada sepatah kata pun yang terucap kelimanya bergerja keras dan cepat tidak berhenti-henti menggali sembari sesekali keluar senandung aneh yang keluar dari mulut-mulut kecil itu tidak berapa lama kelima sosok bocah itu telah menggali sampai ke dasar makam sederet papan kayu yang berjajar menyamping tampak terlihat di sana salah seorang dari bocah berpakaian hitam itu dengan cepat menyinggirkan papan-papan itu terlihat sesosok mayat perempuan terbungkus kain kafan yang masih bersih terbujur kaku kelima bocah itu dengan sigap mengangkat mayat wanita tersebut dua bocah menahan di bagian bahu dua bocah lainnya menahan bagian kaki dan satu bocah sisanya menahan di bagian tengah lima sosok itu bagai terbang membawa mayat yang masih terbungkus kain kafan sesekali terdengar lagi senandung aneh dari kelima sosok bocah itu bayangan kelima bocah aneh itu menghilang di balik rumpun pohon kamboja di ujung makam jatilandak kabut tipis turun merayap di antara pepohonan yang berdiri kaku semakin mendekati tengah malam kabut semakin tebal jalan tembus ke tengah hutan tampak surah menggidikan sebuah mobil putih melaju dengan kecepatan penuh sesekali terseok-seok dengan susah payah melindas jalanan berbatu dan lubang-lubang menganggah di sepanjang jalan cahaya lampu mobil yang diperkuat dengan lampu kabut membias samar di dalam mobil tersebut melalui kaca depan terlihat wajah seorang lelaki paruh baya berwajah kelimis dan berbadan tegap yang setengah condong ke arah kemudi tangan kanannya dengan tangkas mengopertongkat gigi kopling sesosok bayi laki-laki terbalut kain tebal dan memakai topi kupluk hingga menutupi kedua telinganya tampak bergerak-gerak di sebelahnya bayi itu berada di dalam sebuah kotak kecil beralaskan kain sebentar-sebentar terdengar celotehan tertahan dari mulutnya setiap kali mobil terbanting sewaktu melewati jalan berlupa sesekali lelaki setengah baya pengmudi mobil melirik ke kaca spion samping matanya membeliak liar menatap kegelapan di luar mobil jelas ketakutan dan kecemasan tergambar gelas di wajahnya yang sedikit pucat secara naluri ia dihinggapi perasaan ada sesuatu yang terus mengikuti gerak laju kendaraannya serta terus-menerus mengintai mesin mendadak mati dan mobil itu terhentak diam lelaki paru baya yang duduk di belakang kemudi bergumam resah mesinnya mati entah kenapa mobil ini tiba-tiba mogok lelaki paru baya tadi dengan muka yang mulai terlihat gugup berusaha memutar kunci kontak gagal dicobanya berulang-ulang tapi tetap saja gagal tiba-tiba saja bayi yang terbaring itu menangis suaranya menggemah di kegelapan malam cup 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 anak pinter anak ganteng jangan menangis bapak akan coba memperbaiki mobil ini kamu harus tenang hartono lelaki paru baya ini mengelus pipi bayi yang masih menangis itu berusaha untuk menenangkan kembali akhirnya bayi itu terdiam lagi jangan-jangan bahan bakarnya habis tapi tidak mungkin berjuang telah mengisi penuh tadi sore dan lelaki itu melirik jarum penujuk indikator bahan bakar masih tersisa separoh lebih mungkin kipas putus atau ia menarik tombol membuka cup depan membuka pintu samping keluar untuk membuka cup mesin depan mobil itu dengan bantuan lampu senter kecil ia memeriksa mesin dengan teliti dan tak lama masuk lagi ke dalam mobil setelah lebih dulu membanting cup depan sampai tertutup rapat aneh bisiknya liri aku yakin tidak ada sesuatu yang salah atau rusak lelaki itu berusaha lagi menghidupkan mesin mobilnya mobil itu hanya mengeram sebentar kemudian mati lagi ada yang tidak beres pada mobil ini mesinnya mendadak mati tanpa sebab yang jelas jangan-jangan ini perbuatannya wajah lelaki paruh bayi yang ternyata bangun sarkoro itu memucat seperti kertas bangun sarkoro tercekat menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa getir di tenggorokan dirabahnya ujung gagang pistol yang terselip di pinggangnya sepertinya harus aku tinggalkan mobil laknat ini disini konyol kalau mesti menunggu di tengah hutan seperti ini jalanan sepi tidak ada seekor tikus pun yang terlihat apalagi manusia terlebih lagi keselamatan bayiku yang lebih penting bangun sarkoro berpikir dalam hati ditengok arloji berwarna keperakan yang melingkar di pergelangan tangan kanannya tepat menunjukkan pukul setengah tiga pagi masih sekitar tiga jam lagi pagi hari akan terang aku harus bisa cepat keluar dari hutan ini cepatnya bangun sarkoro kemudian menggendong bayinya diciumnya kedua pipi si bayi bergegas dia berjalan meninggalkan mobil yang masih mogok di tengah jalan tidak lama berselang suatu kilatan cahaya yang samar menerangi udara di sekeliling hanya sekejap saja cahaya tadi muncul lagi di pucuk pepohonan lebih lama dari yang pertama kemudian lenyap lamat-lamat terdengar bunyi mesin yang halus tengah mendatangi tempat itu sebuah mobil di tengah hutan terpencil dan di malam hari yang begitu menakutkan tentu cukup mengerankan dari arah jalanan membelok di bawah sana muncul mobil yang melaju dengan cepat membelah kegelapan malam di antara pepohonan kabut telah semakin menipis mobil yang baru muncul menurunkan kecepatannya lalu berhenti beberapa meter di belakang mobil yang ditinggalkan oleh Maun Sarkoro pintu belakang terbuka disusul sesosok lelaki meluncur turun setelah pintu diutupkan kembali mobil melewati kendaraan di depannya setelah berjalan beberapa belas meter mobil itu menemukan bagian jalan yang lebih lapang lalu dengan hati-hati melakukan gerakan memutar untuk kembali ke arah semula sementara si pendatang yang baru turun dari mobil rupanya tidak ingin membuang waktu berlama-lama ia langsung berjalan mendekati kendaraan di depannya memutarinya satu kali lantas mengintai ke dalam mobil pegangan pintu pertama dan kedua diputarnya dengan sia-sia ia berputar lagi dan berhasil membuka pintu di samping kemudi orang itu pun lalu menyuruhkan setengah badannya ke dalam mobil dia berhasil lolos desis lelaki asing itu bernada jengkel pada saat bersamaan mobil yang tadi mencari tempat putaran telah kembali cahaya lampunya yang menyelaukan menerangi tempat di sekitarnya si pengemudi turun lalu mendekat ke arah lelaki yang memakai sepatu menggelat setelan jas yang setengah terbuka dan dasi yang melilit di lehernya kau bawa mobil itu aku akan mengikutimu dari belakang baik tuan saut si pengmudi sopan seraya membuka pintu untuk lelaki berjas yang jelas sudah adalah majikanya setelah majikanya duduk dengan nyaman di belakang kemudi si sopir menutupkan pintu dengan cara yang sama sopanya menganggu hormat kemudian berlalu ke mobil yang telah ditinggalkan oleh Mangun Sarkoro orang itu membalikan tubuh ketika saya tuan majikanya menjulurkan kepalanya dari jendela mobil tampak senyum samar-samar di bibir tebalnya sebelum ia bertanya kau tahu apa yang harus dilakukan dengan mobil itu bukan sopirnya bibang sejenak kemudian dengan sikap kaku ia menjawab tuan percayakan saja pada saya ia mengangguk lagi memutar tubuh dan masuk ke dalam mobil tak bertuan yang kini punya tuan baru setelah pintu-pintunya ditutup mesin mobil dihidupkan dan anehnya mesin langsung menyalah bunyi mesin begitu halus seperti tidak ada kendala terhadap mobil itu ia menyalankannya melewati mobil majikanya memutar agak jauh di depan lalu kembali lagi meluncur ke arah semula saat ia dan majikanya datang kemudian kedua mobil itu berlalu Desa Tawang merupakan desa berhawas sejuk karena berada di kaki gunung merapi sebelah barat kebanyakan penduduknya hidup dari bercocok tanam sebagian besar desa berupa sawa dan ladang dahulu desa ini dipimpin oleh kepala desa yang bernama Mangku Wiryo tetapi sudah hampir lima tahun beliau telah berpulang dan sekarang jabatan kepala desa dipegang sementara oleh anak tertua Mangku Wiryo yaitu Tejo di samping rumah kayu besar kediaman Tejo terdapat sebuah halaman luas dimana anak-anak tetangga sering main-main di tempat itu pagi itu enam anak perempuan rata-rata berusia 10 tahun tampak bermain lompat tali suara pekik tawa mereka terdengar sampai jauh seorang lelaki dengan baju yang dekil berselimut debu dan digendongannya bayi lelaki mungkin berusia 5 tahun tampak tertidur polas di hadapan rumah besar dia berhenti sejenak lalu berjalan terseok-seok mendekati anak-anak perempuan yang sedang bermain anak-anak orang itu berseru dia mengangkat tangan kirinya menuju ke arah rumah besar apakah ini rumah Mangku Wiryo kepala desa tawang anak-anak yang tengah asyik bermain hentikan permainan mereka dan menjawab mengiyakan seorang anak perempuan berambut hitam panjang tiba-tiba berbicara kakek Mangku Wiryo telah meninggal sekarang rumah itu ditinggali keluarga Patejo anak lelaki lurah Mangku Wiryo pada saat itulah muncul seorang perempuan berbadan rada gemuk memakai kain lurik dan baju menyerupai kebaya berwarna coklat keluar dari balik pintu rumah pandangannya tertumbuk pada seorang lelaki yang telah berdiri di bekarangan rumahnya sambil menggendong bayi dengan pandangan heran ia berjalan mendekati si orang tua perasanya berkecamuk seperti pernah melihat orang itu tapi dimana siapa dia maaf jendengan siapa ya perempuan gemuk itu bertanya dengan heran apakah kamu perapti do Mangun Sarukoro tidak menjawab pertanyaan si gemuk malah balik bertanya iya saya perapti apakah jendengan saudara Kang Tejo dari jauh si gemuk yang bernama perapti itu semakin keheranan karena lelaki asing itu tahu namanya bapak ini siapa sebenarnya apakah kau tidak mengenali kunduk bagaimana kabar simbokmu perapti tercekat dipandangi lekat-lekat lelaki parubai yang berada di depannya itu saat ia tersadar dan mulai mengenali siapa yang berdiri di depannya tiba-tiba ia berteriak silahkan bapak segera angkat kaki dari sini bangun sarkoro terpaku dari tempat duduknya mulutnya kaku tidak bisa bergerak hatinya serasa ditusuk-tusuk prapti maafkan bapak bapak selama ini tidak pernah menjenguk menengok bahkan mengurusimu dengan bokmu mata bangun sarkoro berkaca-kaca sudah cukup pak sejak saya dilahirkan saya sudah memutuskan bahwa saya tidak pernah punya bapak hanya punya satu simbok yang dengan susah payah merawat dan membesarkan saya teriakan prapti yang kencang itu sontak membuat anak-anak perempuan yang sedang bermain di pekarangan satu persatu membubarkan diri meninggalkan tempat itu setelah sekian lama tidak ada kabar berita mengapa sekarang muncul dimana saat simbok sakit kemudian setiap malam untuk bisa sebentar saja bertemu denganmu dimana hatimu dimana perasaanmu rapti berteriak histeris air mata jatuh bercucuran membasai kedua pipinya yang tembem bangun sarkor hanya terdiam batinya sakit ditahannya air mata agar tidak berderai selaksa perasaan bercambur aduk di dalam dada tapi penyesalan tidak ada guna semua sudah terjadi terdengar suara motor dari ujung jalan suaranya semakin lama semakin jelas sebuah honda bebek berwarna merah keluaran tahun 70an datang mendekat pengendaranya seorang lelaki berkumis tipis dengan postur sedang sedang saja tidak terlalu tinggi badannya yang sedikit kemuk dengan raut wajah bundar sepasang alis tebal menaungi kedua matanya yang sedikit belok motor itu berhenti tepat di samping prapti pengendaranya turun ada bapak prapti kenapa kau berteriak-teriak sambil percucuran air mata begitu lanjutnya bapak ini siapa tejo memandang ke arah maun sarkoro berdiri maun sarkoro tergagap saya maun sarkoro bapak kandung dari istrimu ini aku tidak pernah punya bapak macam kau prapti tambah histeris penunggang motor yang ternyata tejo berusaha menenangkan istrinya dibeluk tubuh gemuk itu diusap-usap bahunya sudah prapti jangan seperti itu malu didengar tetangga ayo ajak bapak ke dalam biar semua bisa dibicarakan dengan kepala dingin prapti menggeleng-gelengkan kepalanya seperti suatu simbol menolak usulan suaminya itu tejo yang mengetahui gelagat itu berusaha membujuk lagi istrinya terdengar suara maun sarkoro memecah suasana prapti tidak apa-apa kau tidak mengakui bapak sebagai orang tuamu tidak apa-apa mungkin memang itu yang harus bapak terima sebagai tubuh dosa masa lalu kedatangan bapak cuma satu tolong rawat bayi ini prapti melepaskan pelukan suaminya pandangannya nanar melihat bayi yang ada dalam dekapan maun sarkoro siapa bayi itu sekian tahun tidak ada kabar berita tiba-tiba datang kesini dengan membawa bayi dan memintaku untuk merawatnya dimana letak otakmu maun sarkoro prapti menyebut nama maun sarkoro tanpa embel-embel bapak emarahnya nampak telah menguasai jalan pikirannya mukanya yang bulat tampak merah membara prapti tidak seharusnya kau bersikap demikian hormatilah orangtuamu tejo berusaha meredam kemarahan prapti istrinya maun sarkoro tiba-tiba berlutut di depan kaki prapti duk sekali saja bapak minta tolong rawat ini bapak tidak minta lebih tolong rawat anak ini sampai dewasa maun sarkoro tak kuasa menahan kepedihannya kepedihan itu serasa mencabik cabik hatinya butiran air mata mengucur perlahan dari sepasang bola matanya prapti tertegun melihat hal itu di dalam hati kecilnya dia sangat menyayangi bapaknya itu hatinya sedikit melunak rawat bayi itu prapti toh kita juga belum dikaruniai anak setelah hampir tiga tahun menikah siapa tahu bayi itu membawa keberuntungan untuk keluarga kita tejo berusaha membujuk istrinya baiklah demi rasa kemanusiaanku bukan berarti aku telah menganggapmu sebagai bapakku tapi sebelumnya aku bertanya siapa bayi itu dimana orang tuanya dia adekmu meski beda ibu tapi dia tetap adekmu berarti mengalah nafas panjang entah dari mana datangnya seperti ada dorongan untuk merawat bayi itu baiklah aku akan merawat bayi ini siapakah namanya bayi itu aku beri nama hartono aku mencintai anak ini seperti aku mencintaimu aku ingin ia hidup hanya dengan dijauhkan dari diriku dan tidak memakan apapun yang kuhasilkan dari keringatku ia akan tetap hidup kata Mangun Sarkoro tanpa pengetahuan Prapti dan Tejo Mangun Sarkoro melukai jari terunjuk dengan kukunya sendiri darah keluar dari luka itu dengan cepat jari yang berdarah itu disusupkan ke mulut si bayi darahku ini akan melindungimu dari jangkauan makhluk itu nak maaf bapak tidak bisa mendampingi dan merawatmu kau akan dirawat oleh kakakmu bapak pergi dulu Mangun Sarkoro berkata dalam hati dicunginya si bayi bayi itu tampak tersenyum dan mengeluarkan selotehan saat Mangun Sarkoro menyerahkan bayi itu kepada Prapti bapak akan menyepi di Wonosari di kawasan pegunungan Sewu jika nanti Hartono telah dewasa suruh dia menemuiku disana aku pergi dulu Prapti tolong jaga baik-baik adikmu nak Tejo terima kasih atas kebaikannya bapak pergi dulu Tejo sebenarnya berniat untuk menahan langkah lelaki itu akan tetapi mengun Sarkoro bersikeras untuk pergi langkah-langkah kakinya yang gontai perlahan meninggalkan pekarangan rumah besar itu selamat menikmati 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 selamat menikmati